Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1119 Tuan Fang, bagaimana menurutmu? Situ Tianyi memandang Tuan Fang. Anak ini pasti merupakan warisan dari sekte tertentu. Suara lelaki tua itu terdengar. Kembali ke perang 100 tahun, ada beberapa warisan sekte, dan mereka semua beremigrasi ke luar negeri pada waktu itu. Warisan yang paling terkenal adalah Hongmen. Anak ini seharusnya bukan warisan dari Hongmen, tapi dia harus menjadi atradisi yang relatif panjang. Jika sebelumnya dia hanya menduga bahwa Dhani memiliki warisan yang luar biasa, sekarang dia sangat yakin. Dari apa yang baru saja dikatakan pria paruh baya itu, seluruh pengalaman hidup Dhani ini sangat luar biasa. Apakah pergi ke Newton untuk belajar atau pergi ke Afrika, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, hanya mungkin memiliki warisan lama untuk mendukung, menjaga dan mendukung di belakang. Kalau begitu kita sekarang. Mendengar jawaban pasti Tuan Fang, murid Situ Tianyi sedikit menyusut. Tidak peduli siapa dia atau apa latar belakangnya, karena dia berani pergi ke barat daya untuk bertindak liar, maka bunuh dia. Ada niat membunuh yang mengerikan di mata Fang Lau. Dia meminta orang-orang untuk memeriksa detail dan informasi Dhani, tetapi dia hanya ingin tahu tentang warisan Dhani dan membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Nyatanya, tidak peduli apa hasil penyelidikannya, dia niat membunuh terhadap Dhani dalam pikirannya. Jantung telah lama tidak dapat diubah. Dari saat Dhani muncul di barat daya untuk kedua kalinya, dia sudah memutuskan untuk membunuh Dhani. Siapapun yang berani memprovokasi orang lain hanya memiliki satu tujuan, yaitu kematian. Ada pun latar belakangnya. Dalam hal latar belakang dan warisan, siapa yang ditakuti Emei? Bahkan jika itu adalah seni bela diri Shaolin yang telah diwariskan sejak lama, mereka mungkin tidak takut. Lau Fang harus mengkhawatirkan masalah ini. Situ Tian menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Tuan Fang akan keberatan, jadi dia tidak ingin membunuh Dhani. Setelah dua situasi sebelumnya, satu hal dikonfirmasi. Dengan kekuatan Niulau dan yang lainnya, mereka tidak bisa membunuh Dhani, apalagi membunuh Dhani, bahkan sulit untuk mempertahankannya. Satu-satunya yang bisa membunuh Dhani sekarang adalah Fang Lau. Jika Tuan Fang tidak melakukan apa-apa, situ Tianyi akan menjadi akhir dari keluarga situ. Bahkan jika mereka dapat mengatasi kesulitan saat ini, suatu hari nanti, mereka pasti akan tamat. Dengan kekuatan dan bakat menakutkan Dhani, begitu dia tumbuh dewasa di masa depan, keluarga situnya pasti tidak akan mampu bersaing. Ada berita tentang anak itu? Fang Lau memandang situ Tianyi. Belum. Dia mungkin tahu bahwa kita akan menghadapinya dengan gila-gilaan dalam beberapa hari terakhir, jadi kita sembunyikan untuk saat ini. Cahaya dingin melintas di mata situ Tian. Namun, saya yakin dia tidak tahan selama beberapa hari, dan dia pasti akan berakting di masa depan. Bisakah kamu menentukan target aksi lawan? Old Fang sedikit mengernyit. Kata-kata situ Tianyi tidak berarti apa-apa baginya, dan dia tahu bahwa Dhani pasti tidak akan bisa membantu tetapi mengambil tindakan, tetapi yang dia butuhkan adalah informasi yang lebih spesifik. Saya tidak yakin untuk saat ini, tapi saya sudah membuat persiapan. Selama pihak lain muncul, kami dapat yakin bahwa kami akan menangkap jejaknya. Maka inilah kesempatan Anda untuk melakukannya, Tuan Fang. Mata situ Tianyi berkedip dengan cahaya. Sekarang Dhani telah menjadi orang kepercayaannya, dan posisinya di dalam hatinya bahkan lebih penting daripada Tangguan. Selama ini, dia telah memikirkan bagaimana menghadapi Dhani. Setelah berpikir berulang kali, akhirnya dia menemukan solusi yang relatif layak. Wah, saat kamu bertindak lagi, itu akan menjadi hari kematianmu. Ingin bersaing dengan Lao Tzu dan bermain trik? Saya akan memberitahu Anda cara menulis karakter mati. Apakah menurut Anda saya benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada anak Anda yang bermargai? Apakah menurut Anda saya benar-benar harus bergantung pada Tangguan untuk mengatur bidak catur untuk menangkap Anda? Situ Tianyi mencibir di dalam hatinya, dan cahaya suram melintas di kedalaman matanya. Lumayan, kekuatannya sedikit meningkat. Di kedalaman hutan pegunungan di pinggiran kota barat daya, di rerumputan liar, Dhani, yang baru saja bangun dari latihan bersilah, membuka matanya, merasakan perubahan energi sejati di tubuhnya. Ada ekspresi lega. Selama dua hari terakhir, dia bersembunyi di hutan gunung ini untuk mundur dan berlatih. Latihan dua hari tidak terlalu lama, tetapi efek latihannya cukup bagus. Kekuatannya telah ditingkatkan sedikit lagi. Meski hanya sedikit, Dhani sudah sangat puas. Seperti yang dipikirkan Yulau, semakin lama dalam pelatihan seni bela diri, semakin sulit untuk ditingkatkan, setiap peningkatan membutuhkan kerja keras dan akumulasi waktu. Meskipun kecepatan dan efisiensi kultifasinya jauh melampaui orang biasa, jauh lebih cepat daripada orang biasa, tetapi setelah mencapai tahap pertengahan bawaan, dia juga jelas merasa bahwa meningkatkan kekuatannya menjadi jauh lebih sulit, seringkali beberapa kali. Berlatih, saya tidak bisa merasakan perasaan apapun. Butuh beberapa hari untuk mengumpulkan sedikit perasaan. Sekarang setelah dua hari retret dan meditasi ini, saya bisa merasakan langkah-langkah bagus, yang bisa dikatakan sangat efektif. Jika Anda terus berlatih dengan kecepatan ini, paling lama tiga tahun, Anda akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat keempat dari rumus umur panjang yang dikatakan orang tua itu. Diam-diam menghitung efek dan kemajuan kultifasinya, Dhani menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Meski tiga tahun masih agak lama, masih jauh lebih baik dari yang dia perkirakan semula. Ketika dia pertama kali kembali ke kerajaan Huasya, penglihatannya sangat luas sehingga dia tidak bisa melihat harapan sama sekali. Saat itu, dia merasa bahwa selama dia berhasil menembus tingkat keempat dalam hidupnya, dia akan baik-baik saja, dan dia akan puas. Baru kurang dari setahun sekarang, dan dengan berbagai peluang dan kebetulan, dia telah berkultifasi ke tingkat ketiga, dan tingkat keempat juga sudah terlihat, dan ada harapan, Dhani Sen merasa sangat puas. Di tingkat keempat, Anda dapat kembali ke Amerika Serikat saat itu, menemukan organisasi misterius itu, dan memecahkan misteri kematian lelaki tua itu. Memikirkan masalah lelaki tua itu, Dhani tidak bisa menahan sinar dingin di matanya. Sudah hampir setahun sejak lelaki tua itu terjadi di Amerika Serikat, tetapi setiap kali dia memikirkannya, dia masih merasa marah dan kejam di hatinya. Kebencian terhadap organisasi misterius itu di hatinya tidak mengikuti waktu memudar, tetapi telah terukir dengan kuat. Bisnis orang tua itu masih jauh. Tunggu hingga tiga tahun kemudian, saat Anda menembus level keempat taktik panjang umur. Saat ini, lebih baik menyelesaikan masalah situ Tiani dulu. Dhani menarik nafas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan melihat ke arah barat daya kota, ke arah gedung pencakar langit, tatapan dingin melintas di matanya. Bab 1120 Setelah menghilang selama beberapa hari, Dhani muncul kembali. Tempat pertama Dhani muncul adalah di rumah anggota kunci keluarga situ yang bermargacu, tetapi tidak terkenal. Metode Dhani benar-benar sama seperti sebelumnya. Juga tidak membunuh siapapun, tetapi juga memaksa pihak lain untuk memberikan beberapa informasi tentang keluarga situ melalui metode penyiksaan khusus. Kemudian berikan materi ini kepada Tangguan, dan Tangguan akan menangani anggota ini. Tindakan Dhani sekali lagi membawa banyak pengaruh dan sensasi pada situasi di barat daya. Orang-orang di kamp keluarga situ dapat dikatakan dalam bahaya. Semua orang khawatir mereka akan menjadi target berikutnya. Namun, orang-orang di kamp Tangguan telah meningkatkan moral mereka. Keyakinan tumbuh. Tapi kali ini, keluarga situ tidak bereaksi, seolah-olah mereka mati rasa terhadap hal-hal seperti itu, seolah-olah mereka telah menyerah. Bahkan keluarga situ mengambil kembali semua jaring yang telah mereka pasang sebelumnya, dan berhenti mencari Dhani sembarangan. Apa yang dilakukan keluarga situ? Di mobil Toyota biasa, Dhani duduk di dalam mobil, sedikit mengernyit. Setelah operasi, dia memperhatikan tindakan keluarga situ pada saat yang sama. Chen Kizun membantu menanyakan dan mengumpulkan informasi tentang berbagai tindakan keluarga situ. Karena itu, ia segera menerima kabar dari keluarga situ. Tapi dia benar-benar tidak tahu apa pemikiran dan rencana keluarga situ kali ini. Menurut Chen Kizun, keluarga situ seharusnya sudah menyerah. Namun berdasarkan pemahamannya tentang keluarga situ, keluarga situ tidak boleh menyerah begitu saja. Konspirasi macam apa yang disiapkan keluarga situ? Naluri pertama Dhani adalah bahwa keluarga situ pasti merencanakan semacam konspirasi. Namun, informasi dan materinya terbatas, dan untuk sementara, dia tidak tahu konspirasi macam apa yang direncanakan keluarga situ. Tidak peduli konspirasi apa yang dia miliki. Saat tentara datang untuk berperang, air datang dan bumi membanjirinya. Setelah merenung sejenak, Dhani tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengesampingkan pikiran di kepalanya, dengan tatapan tekat di matanya, dan mengemudikan mobil ke depan. Di area villa di kota Barat Daya. Dhani berdiri di bawah pohon hijau, memandangi sebuah villa di depannya, dengan ekspresi agak ragu-ragu di wajahnya. Villa di depannya adalah target yang dia pilih hari ini. Pemilik villa adalah pemimpin tingkat departemen. Berbeda dengan nama keluarga Chu yang dia pilih sebelumnya dan tujuan lainnya, orang ini terkenal di kamp keluarga situ dan berstatus sangat tinggi. Di kamp, karakter yang bisa peringkat di antara beberapa teratas. Mengambil orang ini sebagai target adalah keputusan yang diambil Dhani setelah mempertimbangkan dengan hati-hati. Pertama, perilaku orang ini sangat buruk. Dari informasi yang diberikan tangguan kepadanya, perilaku orang ini telah melampaui batas toleransinya. Dhani sangat membenci orang ini. Saya tidak sabar untuk segera membereskan orang ini dan saya tidak-tidak ingin menunda sejenak. Kedua, itu tidak terduga. Setelah beberapa tindakan sebelumnya, Dhani merasa bahwa keluarga situ harus tetap fokus pada tulang punggung tingkat menengah itu dan akan berpikir bahwa dia, Dhani, akan terus menargetkan tulang punggung tingkat menengah itu. Situ keluarga pasti tidak pernah membayangkan bahwa Dhani tiba-tiba akan menyerang orang ini. Ketiga, begitu Anda berhasil melakukan sesuatu dengan orang ini, manfaatnya akan sangat tinggi, berbeda dengan tulang punggung tingkat menengah sebelumnya, orang ini berstatus sangat tinggi di keluarga situ dan informasi yang dia miliki pasti sangat tinggi. Banyak, jika orang ini ditangani, itu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga situ dan bahkan mungkin mengalahkan keluarga situ dalam satu gerakan. Semua hal di atas dipertimbangkan dengan hati-hati oleh Dhani ketika dia memutuskan untuk melakukannya. Tapi saat berdiri di dekat vila ini, Dhani tiba-tiba ragu. Entah kenapa, dia merasa sedikit gelisah di pikirannya dan selalu merasa ada yang tidak beres. Bagaimana kalau membiarkan orang itu pergi sekarang? Ganti target? Dhani merasakan sedikit retret di hatinya dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Dhani selalu percaya pada intuisinya dan dengan peningkatan kekuatannya sekarang, pikirannya tidak akan menghasilkan intuisi tertentu tanpa alasan. Tapi pikiran ini hanya terlintas sebelum Dhani membuangnya. Bertarung Semuanya ada di sini, sumbuh tidak masuk akal untuk menyerah sekarang. Jelajahi saja. Setelah Anda menemukan sesuatu yang salah, segera kembali. Dhani mengertakan gigi dan memutuskan untuk naik untuk menguji dan melihat situasinya. Dia benar-benar tidak tahan bajingan itu untuk terus berkeliruan bebas. Ketika dia memikirkan informasi yang diberikan tangguan kepadanya dan perilaku bajingan ini yang lebih rendah dari binatang buas, dia merasakan api membakar di dadanya. Seperti terbakar, dan aku bahkan tidak ingin memberikan sampah itu sesaatpun. Setelah mengambil keputusan, Dhani tidak ragu lagi dan dengan lompatan, dia menuju villa. Dhani tidak terburu-buru masuk ke villa, tapi pertama-tama berlari perlahan di sekitar villa, seperti pelari malam biasa yang berlari di malam hari. Hah? Sepertinya tidak ada orang? Hanya saat pembiasa? Apakah dia terlalu banyak berpikir sebelumnya? Setelah berlarian di villa, jejak keraguan melintas di mata Dhani. Situasi keamanan villa lebih tenang dan sederhana dari yang dia bayangkan, dan tidak ada perasaan penyergapan sama sekali. Setelah sedikit lega, Dhani masih belum masuk. Tidak ada penyergapan di sekitar villa ini, yang tidak berarti bahwa keluarga Situ tidak melakukan penyergapan di tempat lain. Setelah apa yang terjadi pada keluarga bermarga Chu terakhir kali, Dhani menjadi lebih berhati-hati dan menjadi lebih berhati-hati. Terakhir kali dia memasuki keluarga bermarga Chu, dia juga memeriksa situasi keluarga bermarga Chu. Setelah memastikan tidak ada terlalu banyak-banyak kelainan di dalamnya, saya masuk. Setelah saya masuk, saya menemukan bahwa keluarga Situ telah menyembunyikan tim elit dari pasukan khusus di sebelah. dan mereka hampir mengepungnya. Seluruh area villa terlihat bagus. Tampaknya keluarga Situ benar-benar tidak mengharapkan dia melakukan apapun pada pria bermarga MA ini. Setelah berlarian di sepanjang jalur hijau villa, dan merasakan situasi seluruh kompleks villa, Dhani akhirnya sedikit melepaskan hatinya yang menggantung. Bu, hari ini adalah hari kematianmu. Berdiri di depan villa, cahaya dingin melintas di mata Dhani, dan dia melompat ke dinding villa, lalu bersandar ke dinding villa, meminjam sedikit kekuatan, seluruh tubuhnya gesit. Macan tutul, dia melompat ke balkon di lantai dua villa. Nak, kamu akhirnya di sini. Aku sudah lama menunggumu. Saat Dhani mendarat di balkon dan hendak membuka pintu kaca balkon dan memasuki aula villa, suara serak tiba, tiba terdengar di telinga Dhani. Bab 1121 Ini adalah pria tua yang mengerikan itu. Mendengar suara serak ini, Dhani merasa seolah-olah dia mendengar halilintar dari langit biru, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan ekspresi panik muncul tanpa sadar di matanya. Dia hanya pernah berurusan dengan lelaki tua yang menakutkan ini sekali, dan dia hanya mendengar suaranya sekali. Meskipun lelaki tua itu mengejarnya lebih dari dua hari terakhir kali, lelaki tua itu bukanlah orang yang banyak bicara, selama dua hari ini, lelaki tua itu hanya mengucapkan satu kalimat. Tapi untuk orang tua yang menakutkan, hanya satu kalimat yang cukup bagi Dhani untuk menghafal suara ini sepenuhnya. Oleh karena itu, Dhani tidak akan pernah salah. Mengerti? Dalam sekejap, Dhani menyadari bahwa dia telah ditipu. Dhani tidak pernah membayangkan bahwa dia sudah sangat berhati-hati, tapi dia masih jatuh ke dalam perangkap. Dia bahkan tidak menyangka bahwa keluarga situ akan membiarkan lelaki tua yang menakutkan ini melakukan penyergapan di sini. Pantas saja tidak ada satpam di vila ini. Tidak heran tidak ada penyergapan di sekitar sini. Karena tidak perlu. Dengan orang tua ini di sekitar, satu orang sudah cukup. Dengan adanya orang tua ini, penyergapan lain tidak diperlukan. Dhani dengan cepat mengetahui mengapa lingkungan vila ini begitu bersih dan tidak ada tanda, tanda penyergapan. Tapi dia masih tidak mengerti mengapa keluarga situ melakukan penyergapan di sini dan bagaimana keluarga situ tahu bahwa dia akan menyerang direktur bermarga MA ini. Terakhir kali nama keluarga adalah Cuhu adalah karena kebocoran informasi dan intelijen dari Tangguoan, tapi kali ini Tangguoan tidak mungkin membocorkan informasi dan intelijen, bahkan jika memang ada intelijen di Tangguoan tidak ada gunanya membocorkannya. Pilihan MA Dhani kali ini benar, benar acak, bahkan Tangguoan tidak akan tahu bahwa dia akan memilih MA ini. Bagaimana keluarga situ bisa tahu? Tapi sekarang Dhani tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini, hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah pergi. Pada saat ribuan pikiran terlintas di benaknya, sosok Dhani langsung terlempar ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Dia sangat jelas tentang kengerian lelaki tua ini. Dengan kekuatannya saat ini, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan lelaki tua ini, bahkan jika dia harus bergerak sedikit, satu-satunya pilihan yang bisa dia buat saat menghadapi lelaki tua ini adalah melarikan diri. Hei, mau lari? Itu adalah keberuntungan Anda untuk membiarkan Anda melarikan diri terakhir kali? Apakah Anda masih ingin melarikan diri kali ini? Melihat sosok Dhani terlontar, ekspresi sarkas memelintas di mata Tuan Fang di lobi villa. Dengan kedipan sosoknya, dia berubah menjadi hantu dan mengejar Dhani. Di matanya, Dhani sudah ditakdirkan untuk mati, dan dia adalah mangsa di tangannya. Belum lagi Dhani telah menabraknya kali ini, bahkan jika itu sama seperti terakhir kali, itu akan berbeda dari sebelumnya. Waktu sebelumnya, dia yakin bisa menang dari jarak jauh. Dhani memang luar biasa berbakat dan berbakat, tapi tidak peduli seberapa berbakatnya dia, bagaimanapun juga, kekuatannya akan tetap ada, dan tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak akan bisa sampai ke sana. Namun, begitu dia mengusir sosoknya, ekspresi wajahnya berubah. Kecepatan Dhani sebenarnya lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dia tidak lebih lemah dari dia sama sekali. Bocah ini benar-benar dapat meningkatkan kecepatan ke level ini. Meskipun Nemer Sob, dia yang mengejar Dhani selama lebih dari dua hari mengetahui batas kecepatan Dhani. Menurut pendapatnya, batas kecepatan Dhani sudah sangat tinggi, sudah melebihi kekuatan Dhani, bahkan jika Dhani menggunakan metode rahasia untuk memperbaikinya, itu hanya akan meningkat sedikit. Tapi kecepatan yang ditunjukkan oleh Dhani sekarang tidak sedikit, sekte mana yang merupakan warisan anak ini? Teknik rahasia mereka sangat kuat. Fangla merasakan gejolak di dalam hatinya, sebagai seorang master yang hanya berjarak tipis dari tahap akhir bawaan, dia tahu betul betapa menakutkannya peningkatan kecepatan Dhani. Sama seperti keterampilan, semakin tinggi kecepatannya, semakin sulit untuk ditingkatkan. Setelah mencapai batas kecepatan Dhani sebelumnya, dapat dikatakan bahwa setiap titik peningkatan sangat sulit. Bahkan dengan peningkatan jangka pendek dalam metode rahasia, paling banyak hanya bisa mengeluarkan sedikit kecepatan, tetapi metode rahasia Dhani telah meningkatkan kecepatannya begitu banyak. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak terkejut? Pantas saja bocah itu tidak bisa mengejar anak ini, dan membiarkan anak ini kabur dua kali berturut-turut. Dengan kecepatan anak ini, New Boy yang tidak berguna itu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, lelaki tua itu bukanlah sampah yang bermarga New. Bahkan jika Anda menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kecepatan Anda, Anda tetap tidak ingin melarikan diri dari telapak tangan lelaki tua itu? Butuh waktu lama bagi Tuan Fang untuk pulih dari keterkejutannya, mengambil napas dalam-dalam, menatap Dhani dengan dingin, cahaya yang menyala, nyala-menyala di matanya, dan mengaktifkan kekuatan di tubuhnya, dengan panik mengejar Dhani. Kecepatan ledakan Dhani juga secara langsung membangkitkan semangat juang yang mengebu-gebu di dalam hatinya, yang membuatnya membuang rasa jijiknya terhadap Dhani di dalam hatinya, dan mulai benar-benar memperlakukan Dhani sebagai musuh yang kuat dengan serius, dan mulai mengejar Dhani dengan sekuat tenaga. Kekuatannya naik. Lari lebih cepat. Ayo cepat. Pastikan untuk menyingkirkan orang tua ini. Dhani tidak tahu bahwa kecepatannya telah menyebabkan hati Pak Tua Fang terkejut seperti badai, dan itu juga mengilhami semangat juang Pak Tua Fang. T berhenti dan lari ke depan dengan putus asa. Pada saat ini, dia tidak memiliki cara untuk memikirkan hal-hal berlebihan lainnya. Meskipun kecepatannya saat ini telah sepenuhnya stabil setelah terobosan Yanjing, kecepatannya sedikit meningkat dibandingkan terakhir kali. Meskipun ketika dia kembali ke barat daya, dia sudah siap mental untuk menghadapi lelaki tua ini lagi, dan bahkan membayangkan lebih dari sekali bahwa jika dia menghadapi pengejaran lelaki tua ini, apa yang akan terjadi? Dari satu respons dan rancangan rencana pelarian telah dilaksanakan. Tetapi pada saat ini, ketika dia benar-benar menghadapi lelaki tua itu, dia masih merasakan tekanan yang luar biasa di benaknya, dan dia masih merasa sangat gugup persiapan psikologi sebelumnya dan berbagai rencana dan rancangan, semuanya tanpa arti. Terutama ketika dia merasakan aura menakutkan dari lelaki tua di belakangnya, tekanannya mencapai batasnya. Namun, kegigihan di tulang Dani juga terstimulasi sepenuhnya pada saat ini, dan itu dimainkan sepenuhnya. Meskipun lelaki tua Fang memberikan tekanan yang luar biasa padanya, meskipun pikirannya sangat gugup hingga hampir mencapai batasnya, dia masih mengertakan gigi, mempertahankan kecepatannya sendiri, dan berlari ke depan dengan gila-gilaan. Bahkan dalam proses berlari, pikirannya berangsur-angsur sedikit meredah, dan dia mulai menyesuaikan kondisinya secara perlahan. Bab 1122 Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak ini bisa berlari begitu lama? Tuan Fang melihat ke belakang Dani di depannya, dan ada pandangan tidak percaya di matanya, dan badai melanda hatinya lagi. Bahkan, keterkejutan di hatinya kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dari saat dia mengejarnya keluar dari vila, di matanya, dia pasti bisa mengejar Dani paling lama dalam 5 menit. Menurutnya, meskipun kecepatan Dani sangat cepat, sangat tidak mungkin kecepatan ini bertahan lama. Dia tahu metode rahasia dengan sangat baik. Apakah itu untuk secara paksa meningkatkan kekuatan atau kecepatan meledak melalui metode rahasia? Itu berumur pendek, dan sama sekali tidak mungkin untuk bertahan. Tidak hanya tidak bisa bertahan, tetapi ada relatif efek negatif yang besar. Setelah wabah berakhir, biasanya akan ada masa kelemahan. Selama masa kelemahan, mereka pada dasarnya dalam keadaan disembelih. Oleh karena itu, meskipun metode rahasia semacam ini jarang terjadi, itu adalah banyak digunakan di negara-negara besar. Dalam pewarisan sekte, itu sangat hambar dan tidak terlalu populer. Hanya sedikit orang yang akan mempraktikan metode rahasia semacam ini, karena menurut pendapat semua orang, arti dari metode rahasia semacam ini sebenarnya tidak besar. Namun, dia telah mengejarnya selama hampir 10 menit sejak dia keluar dari vila, tapi dia masih belum bisa menyusul Dani. Bahkan jarak antara dia dan Dani tidak semakin dekat? Antara dia dan Dani, jarak dari awal pada dasarnya masih dipertahankan. Dengan kata lain, Dani telah mempertahankan kecepatan eksplosifnya selama lebih dari 10 menit. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak terkejut? Apakah ada metode rahasia di dunia ini yang dapat meningkatkan kecepatan terus-menerus dalam waktu yang lama? Setelah pulih dari keterkejutannya, penatua Fang menatap Dani di depannya, matanya tiba-tiba menjadi sangat panas, dan tatapan serakah muncul di matanya. Awalnya, pada awalnya, dia memutuskan untuk mengakhiri hidup Dani segera setelah bertemu dengan Dani, tetapi pada saat ini, dia berubah pikiran. Sebelum membunuh Dani, dia harus mendapatkan teknik rahasia Dani terlebih dahulu. Metode rahasia yang bisa bertahan selama 10 menit terlalu menggoda, ini setara dengan mendapatkan kehidupan ekstra di saat kritis. Teknik rahasia semacam ini juga sangat menarik bahkan untuk master hebat seperti dia yang hanya selangkah lagi dari menerobos ke tahap bawaan akhir. Terlebih lagi, setelah mendapatkan metode rahasia seperti itu, dia tidak hanya dapat menggunakannya sendiri, tetapi dia juga dapat memasukkannya ke dalam sekte dan menyerahkannya kepada generasi muda di sekte tersebut dan keluarganya untuk berlatih. Wah, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa meledak dengan kecepatan ini. Tuan Fang menatap Dani dari dekat dan cahaya di matanya berkedip. Sekarang dia berharap Dani dapat bertahan untuk sementara waktu. Semakin lama Dani dapat bertahan, itu berarti ini semakin tinggi nilai dari kumpulan metode rahasia. Bagaimana orang tua ini bisa begitu menakutkan? Setelah sekian lama, dia masih tidak bisa menyingkirkannya? Ketika Fang Lao dikejutkan oleh durasi kecepatan ledakan Dani, hati Dani juga dipenuhi dengan kejutan yang tak ada bandingannya. Fang Lao tidak menyangka dia bisa berlari begitu lama, dan dia juga tidak menyangka kecepatan Fang Lao bisa menggigit begitu kencang. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika dia tidak dapat menyingkirkan Tuan Fang dalam waktu sekitar 10 menit, dia seharusnya dapat membuka jarak, tetapi sekarang dia menemukan bahwa tidak ada jarak sama sekali. Untungnya, saya mengertakan gigi dan bertahan dan tidak kembali ke barat daya ketika kecepatannya benar-benar tidak stabil. Dani diam-diam berkeringat dingin. Dia tidak bisa membayangkan sama sekali, jika dia benar-benar bergegas kembali ke barat daya ketika kecepatannya akan meledak, nasib dan akhir seperti apa yang akan dia hadapi sekarang. Tapi sampai sekarang, dengan kecepatannya yang relatif stabil, krisisnya masih belum teratasi. Karena dia masih belum bisa menyingkirkan lelaki tua di belakangnya. Pastikan untuk bertahan. Dani mengertakan gigi dan menyemangati dirinya sendiri, sambil terus berusaha menyesuaikan keadaannya, mencoba membuat dirinya lebih rileks, dan mencoba membuat konsumsinya sekecil mungkin. Dia tidak memikirkan metode anti-pelacakan, karena dia dikejar oleh lelaki tua itu selama lebih dari dua hari. Dia tahu itu tidak ada artinya, terakhir kali dia melarikan diri dengan tipu daya sekali, kali ini lelaki tua itu tidak akan memberinya lagi peluang. Dalam situasi saat ini, satu-satunya cara baginya untuk melarikan diri adalah dengan mengertakan gigi dan bertahan untuk melawan lelaki tua ini dengan kecepatan sampai akhir, dan dengan paksa membuang lelaki tua ini. Anak ini belum melambat? Setelah memutuskan untuk mendapatkan teknik rahasia Dani dari Dani, Tuan Fang mulai berharap bahwa Dani bisa bertahan lebih lama, karena semakin lama Dani bertahan, semakin mahal harga teknik rahasia tersebut, semakin tinggi nilainya. Tapi setelah dia mengejar selama hampir lima menit lagi, ekspresinya mulai berubah, dan untuk pertama kalinya jejak kegelisahan muncul di hatinya. Dia mulai khawatir apakah dia akan membiarkan Dani kabur. Kecepatan Dani sangat eksplosif, dan kecepatannya saat ini juga eksplosif. Kecepatan normalnya yang sebenarnya tidak terlalu cepat. Jika kecepatan normalnya secepat ini, Dani tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri terakhir kali, dan dia akan membersihkan Dani sejak lama. Meskipun kecepatannya saat ini tidak meledak melalui metode rahasia, tetapi melalui keahliannya sendiri, itu tidak sesingkat peningkatan metode rahasia, dan setelah menggunakannya, tidak akan ada efek negatif kelemahan, tetapi selama itu meledak, itu tidak bisa bertahan selamanya, dan kecepatan ledakannya melalui skill adalah sama. Saat ini, dia sudah merasa sedikit lelah, dan kecepatannya akan melambat. Tidak, anak ini tidak bisa kabur. Anak ini baru saja memasuki tahap pertengahan bawaan, dan keterampilannya sangat rendah. Tidak peduli seberapa bagus teknik rahasianya, tidak mungkin untuk terus berlari dengan kecepatan ini. Pada saat ini, anak ini pasti sudah di akhir panah otomatis. Kecepatan yang ditunjukkan tidak lebih dari mengertakan gigi dan gigih. Selama dia bertahan sebentar dan berlari sebentar, anak ini pasti tidak akan bisa lari. Begitu pikiran gelisah itu muncul di benaknya, Tuan Fang segera membuangnya dengan kejam. Ya, tunggu sebentar lagi. Selama kamu bertahan sebentar, kamu pasti akan menyusul anak ini. Sebagai seorang master yang telah berkultivasi selama lebih dari setahun dan hanya berjarak tipis dari tahap siantian akhir, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa mengejar ketinggalan dengan seorang anak yang baru saja menembus tahap tengah siantian untuk kurang dari sebulan. Tuan Fang menatap Dani, dan ada sedikit ketegasan dan kedinginan di matanya. Membiarkan anak ini kabur sekali sudah merupakan hal yang sangat memalukan dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah memberi anak ini kesempatan kedua untuk melarikan diri darinya. Terlebih lagi, bahkan untuk set teknik rahasia di tangan anak ini, dia tidak bisa membiarkan anak ini kabur. Memikirkan metode rahasia, mata Tuan Fang menunjukkan ekspresi keserakahan yang tak tertandingi dan kekuatan di tubuhnya mulai bekerja dengan gila lagi. Jika dia hanya serakah untuk teknik rahasia Dani barusan dan ingin mendapatkan rangkaian teknik rahasia ini, maka sekarang dia tergila-gila dengan teknik rahasia Dani. seperangkat teknik rahasia yang bisa membuat orang meledak dengan kecepatan yang jauh melebihi kekuatan mereka dan bisa bertahan begitu lama, jika dia mendapatkannya, seberapa cepat kecepatannya. Di dunia ini, adakah tempat yang tidak bisa dia kunjungi? Berapa banyak orang yang bisa menyusulnya? Bab 1123. Maksudmu, Dani sudah muncul. Lalu, Tuan Fang juga mengusirnya. Di kantor Situ Tianyi, Situ Tianyi memegang gagang telepon, suaranya sedikit bergetar. Dia jarang kehilangan ketenangannya, terutama di telepon. Tapi sekarang dia benar-benar kehilangan ketenangannya, karena dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Ya, ya. Di sisi lain mikrofon adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan perut buncit, namanya M. Asia Odong. Jika Dani melihatnya, dia akan tahu bahwa inilah pria yang akan dia serang kali ini, target penonton. Wajah gemuk M. Asia Odong sedikit pucat saat ini, dan suaranya semakin bergetar. Tapi itu berbeda dari kegembiraan Situ Tianyi, suaranya bergetar karena ketakutan. Sebelum hari ini, meskipun dia merasa sedikit ragu dengan penampilan Dani, dia tidak terlalu takut. Dia terlalu lama menikmati kedamaian dan kebahagiaan di posisi tinggi, dan dia selalu berada di lingkungan yang relatif aman. Di antara mereka, dia masih memiliki kepercayaan besar pada pengawal di sampingnya, dan selain itu, dia tidak berpikir bahwa Dani punya nyali untuk menyerangnya karena dia berada di posisi yang tinggi. Sampai Situ Tianyi mengatakan kepadanya bahwa Dani akan menyerangnya, dia masih tidak menganggapnya serius, dan dia bahkan lebih tidak puas dengan pengawal tua yang diatur Situ Tianyi untuknya. Dia menerima begitu saja, tetapi karena kagum pada Situ Tianyi, dia tidak berani menolak, juga tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tapi dia tidak pernah berharap Dani benar-benar menemukannya. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan Dani akan sangat menakutkan dan kuat. Kekuatan semacam ini telah melampaui kognisi sebelumnya. Itu sudah termasuk keberadaan yang tidak manusiawi. Bagaimana manusia normal bisa melompat ke tembok setinggi hampir 2 meter dalam sekali lompatan? Bagaimana mungkin dia bisa melompat ke atap rumahnya? Bagaimana mungkin melompat langsung dari gedung setinggi lebih dari 3 meter ke tanah tanpa terjadi apa-apa? Meskipun Dani tidak muncul di depannya untuk menyerangnya, dia hanya muncul di lantai 2, berbalik dan lari ketakutan saat melihat lelaki tua itu, tapi dia masih merasakan semacam ketakutan yang tak tertandingi, semacam ketakutan dari hati. Dia serakah, dan dia juga jahat. Tapi dia tidak bodoh. Dia tahu betul bahwa keterampilan menakutkan Dani jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh pengawal elit yang dia sewa. Jika Fang yang lebih tua diundang oleh situ Tianyi tidak ada di sini hari ini, dia mungkin sudah mati sekarang, atau dia mungkin belum mati, hanya menunggu mati seperti yang dilakukan Dani sebelumnya. Tapi baginya, itu mungkin lebih tidak nyaman daripada kematian menunggu kematian tidak diragukan lagi merupakan siksaan dan siksaan terbesar daripada kematian. Apakah kamu yakin? Ekspresi wajah situ Tianyi tidak bisa lagi menahan diri untuk mengungkapkan sentuhan kegembiraan. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha dan membuat begitu banyak pengaturan, Apakah akhirnya akan berhasil? Apakah orang yang bermargai ini akhirnya diantarkan ke rumah Anda? Apakah kamu akhirnya mati? Ini benar-benar pasti. Saya mendengar kata-kata Tuan Fang dengan mata kepala sendiri dan ada video pengawasan di sini. Emma Xiaodong sedikit tenang dan memulihkan pikirannya, Tuan Situ, Tuan Fang tua itu, bisakah Anda membersihkan anak bernama itu? Saat berbicara, mata Emma Xiaodong penuh antisipasi. Dia tahu betul bahwa master seperti Tuan Fang tidak akan selalu berada di sisinya untuk melindunginya. Oleh karena itu, dia sangat berharap di dalam hatinya dan berharap Tuan Fang dapat membersihkan Dani. Hanya dengan cara ini keamanannya dapat dijamin. Emma tua, Anda dapat yakin dan menunggu kabar baik. Karena Tuan Fang telah bergerak, anak bermargai ini pasti tidak akan selamat malam ini. Mendengar nada ketakutan dan kekhawatiran Emma Xiaodong, Situ Tianyi tersenyum. Kali ini, Dani jatuh bukan ke tangan Niulau dan yang lainnya, tapi langsung ke tangan Fang Lau. Jatuh ke tangan Tuan Fang, Dani masih ingin bertahan? Ini tidak mungkin. Mengenai kekuatan Fang Lau, Situ Tianyi sangat percaya diri. Jangan katakan bahwa Dani adalah seorang master yang baru saja memasuki tahap pertengahan bawaan, bahkan jika dia dua kali lebih kuat dari Dani, jika dia jatuh ke tangan Tuan Fang, dia pasti akan mati. Kalau begitu aku lega. Merasa percaya diri dengan nada Situ Tianyi, dan memikirkan situasi ketika anak laki-laki bermargai yang melihat Tuan Fang berbalik dan lari, pikiran Emma Xiaodong tiba-tiba rileks, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur kembali normal. Anak laki-laki bermargai, kali ini kamu akhirnya jatuh ke tangan Lau Zhu. Saya mengatakan bahwa suatu hari saya pasti akan membersihkan Anda. Apa yang dikatakan Lau Zhu tidak pernah salah bicara. Meletakkan telepon, Situ Tianyi menatap malam di luar jendela, membayangkan bagaimana Tuan Fang akan berurusan dengan Dani saat ini, dan ada ekspresi kegembiraan dan keganasan yang tak tertandingi di matanya. Saya harus mengatakan bahwa pengalaman Tuan Fang memang sangat berpengalaman. Tebakan dan penilaiannya sangat akurat. Dani memang berada di ujung talinya. Bahkan jika Dani telah mengurangi konsumsinya sebanyak mungkin, konsumsi skillnya masih sangat tinggi untuk mendukung kecepatan secepat itu, dengan kekuatannya saat ini, memang sulit untuk mendukung jangka panjang, batasnya tercapai. Tapi tidak peduli seberapa berpengalaman Tuan Fang, tidak peduli seberapa akurat tebakannya, ada satu hal yang tidak dapat dia pikirkan, dan itu adalah tekat Dani. Tekat Dani dan kegigihan di tulangnya jauh melebihi orang biasa. Ini bukan hanya karena temperamennya sendiri, tetapi juga faktor pelatihan dan kultifasi yang diperoleh. Sebelum dia bertemu dengan lelaki tua itu, ketika dia sendirian di panti asuhan, dia kurus, kemauan dan kekuatan yang kuat. Keuletannya mencengangkan, dia kecil, tapi dia adalah pengganggu kecil di panti asuhan, melindungi anak yatim piatu lemah lainnya, dan merapikan mereka yang suka menggertak yang lemah satu persatu. Dan setelah bertemu dengan lelaki tua itu, lelaki tua itu terus memberinya berbagai pelatihan intensif, yang membuat kemauan dan kegigihannya sangat kuat. Dan pada saat ini, di bawah tekanan hidup dan mati, kemauan Dani menjadi ulet dan meledak sepenuhnya. Meskipun dia merasa kekuatan di tubuhnya dikonsumsi secara gila-gilaan, dan meskipun dia merasa sangat lelah, Dani menggertakkan giginya dan terus berlari dengan gila-gilaan. Dia tahu betul bahwa begitu dia melambat, begitu dia berhenti, apa yang menunggunya adalah jalan buntu. Dan dia tidak ingin mati. Dia belum membalaskan dendam lelaki tua itu, dia belum sepenuhnya memenuhi keinginan terakhir lelaki tua itu, dia belum menjadi dokter super sejati, dan dia belum sepenuhnya meneliti hasil penelitian medis lelaki tua itu untuk memberi manfaat bagi dunia lelaki tua itu. Apa yang dia janjikan pada Fang Ting belum dilakukan. Dia masih memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan. Bab 1124 Sialan, anak ini belum berhenti. Fang Lau melihat sosok Dani di depannya, dan ada ekspresi kemarahan dan keterkejutan di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dani bisa bertahan begitu lama. Beberapa menit telah berlalu sejak dia mengira Dani pasti akan berhenti. Konsumsinya sudah mendekati batas, dan kecepatannya sudah mulai melambat. Dia mempertahankan batasnya di awal, tapi Dani masih berlari pada saat yang sama. Kecepatan Melihat sosok Dani, jarak darinya akan semakin melebar. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak marah? Bagaimana mungkin dia tidak dikejutkan oleh seorang pemuda yang baru saja menembus tahap pertengahan bawaan dan yang keahliannya sangat dangkal, kurang dari setengahnya, sebenarnya berlari lebih cepat dan lebih lama darinya? Tidak, sama sekali tidak bisa dilarikan olehnya. Begitu dia melarikan diri, akan lebih sulit untuk menangkapnya lain kali. Apalagi keterampilan berlari anak ini, lelaki tua itu harus mendapatkannya. Pada saat ini, dia tidak lagi berpikir bahwa Dani adalah metode rahasia kecepatan eksplosif. Di dunia ini, tidak ada metode rahasia tertentu yang dapat bertahan begitu lama. Satu-satunya kemungkinan adalah Dani. Ketampilan tubuh Dani luar biasa, dan dia bisa meledak dengan kecepatan yang jauh melebihi kekuatannya. Setelah memastikan bahwa Dani bukanlah teknik rahasia tetapi teknik tubuh, keserakahan batin Fang Lao tidak hanya tidak hilang. Sebaliknya, keserakahan batinnya menjadi lebih kuat. Teknik gerakan yang memungkinkan kekuatan Dani meledak dengan kecepatan seperti itu jelas merupakan teknik gerakan terbaik. Nilai kelincahan seperti itu jauh melebihi nilai yang disebut metode rahasia jangka pendek. Begitu dia memikirkan keterampilan tubuh Dani, penatua Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkobar dengan cahaya serakah di matanya, dia mengertakan gigi, dan kekuatan di tubuhnya terus beredar dengan gila-gilaan. Saya harus mengatakan bahwa keserakahan terkadang memiliki kekuatan magis. Didorong oleh keserakahan yang kuat, Fang Lao, yang hampir kehabisan keahliannya dan melambat, sekali lagi meledak dengan kecepatan yang mengerikan, menstabilkan jarak. Namun, dalam psikologi, para psikolog telah memverifikasi berkali-kali melalui eksperimen berulang kali bahwa kekuatan yang dibawa oleh rasa takut akan hidup dan mati manusia melebihi kekuatan yang dibawa oleh keserakahan. Grady membawa hadiah besar untuk Tuan Fang, keterampilan gerakan Dani, tetapi bahkan jika dia tidak mendapatkannya, tidak ada kerugian. Tapi kekuatan ketakutan yang dibawa ke Dani oleh hidup dan mati berbeda, jika dia tidak bisa melarikan diri, dia akan mati dan kehilangan nyawa yang paling berharga, yang hanya sekali. Setelah mengejar lagi selama hampir dua menit, kekuatan yang dibawa oleh keserakahan akhirnya menghilang. Di dalam hati Tuan Fang, pikiran sebenarnya untuk menyerah dan segala macam perasaan lelah muncul. Itu juga mulai menyerangnya. Bocah sialan, bagaimana dia bisa berlari dengan sangat baik? Bagaimana dia bisa berlari begitu cepat? Bagaimana dia bisa berlari begitu lama? Tuan Fang memandangi sosok Dani yang semakin jauh di depannya. Matanya penuh kebencian. Di dalam hatinya, dia sangat tidak mau dan tidak bisa diterima. Dia sangat ingin terus mengejar, tetapi kelelahan dari tubuhnya membuatnya melambat tak terkendali. Gagasan untuk mengendur dan berkompromi serta menyerah dengan cepat menang. Akhirnya, ketika sosok Dani benar-benar menghilang dari pandangannya dan aura Dani benar-benar menghilang dari jangkauan persepsinya, sosoknya berhenti sama sekali. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu kabur begitu saja, nak. Anda tidak bisa melarikan diri. Tangan Tuan Fang terkepal erat dan sepasang mata tua yang keruh menunjukkan ekspresi kemarahan dan keganasan yang langka. Dia sangat marah. Dani tiba-tiba lolos dari genggamannya lagi. Dan kali ini, Dani berlari ke pintunya atas inisiatifnya sendiri, jarak terdekat antara dia dan Dani tidak lebih dari 10 meter, dan dia membiarkan Dani melarikan diri ketika dia merasa bahwa dia telah sepenuhnya mengendalikan situasi. Karena kekuatannya telah dikembangkan hingga keadaan sekarang, dia tidak pernah mengalami kegagalan seperti itu. Setelah mengertakan gigi, Tuan Fang mengeluarkan komunikator yang jarang digunakan di tangannya dan mengeluarkan perintah kepada komunikator, memerintahkan orang-orang dari keluarga situ untuk melakukan pencarian kunci di depan tempat Dani berlari. Nak, kamu tidak bisa lari. Setelah memberi perintah, penatua Fang menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarah di hatinya, kilatan suram muncul di matanya, dan dia mengejar Dani lagi. Masih belum berdamai, dia memutuskan untuk terus mengejar. Dia masih merasa bahwa Dani tidak mungkin lari jauh. Keahlian Dani ada di sana, dengan keahliannya, sama sekali tidak mungkin untuk berlari terlalu jauh, dan setelah Dani berhenti, Dani pasti akan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dia tidak percaya bahwa kelincahan Dani benar-benar bagus sehingga dia bisa berlari begitu cepat dan begitu lama. Dia sangat yakin bahwa Dani pasti telah melepaskan potensinya melalui semacam metode rahasia. Keluarga situ mengirim seseorang untuk mencarinya, dan dia juga menggunakan keterampilan pelacakannya untuk melacaknya, dia siap menangkap Dani dengan kedua tangan. Harus menangkap anak ini? Di wajah Tuan Fang, ada ekspresi ketidakpedulian yang langka. Lenyap! Aura lelaki tua itu akhirnya menghilang. Begitu aura menakutkan yang dibawa oleh Tuan Fang menghilang, Dani segera merasakannya. Saat dia menyadari bahwa aura pak tua Fang telah menghilang, seluruh tubuh Dani hampir lemas. Tidak, tidak, sama sekali tidak bisa berhenti di sini. Harus menemukan tempat yang aman. Tidak ada yang namanya tempat yang benar-benar aman saat ini. Seluruh Southwest tidak aman, dan ada orang-orang dari keluarga situ di mana-mana, tetapi dia dapat menemukan tempat yang relatif aman untuk beristirahat. Pada saat tubuhnya akan lemas, Dani menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan merangsang dirinya lagi dengan rasa sakit yang menyengat, sehingga dia bisa tetap terjaga, menjaga tekanan dan kecepatan. Terus berlari ke depan dengan cepat, sambil mencari tempat istirahat yang relatif aman. Segera, Dani menggunakan peta kota barat daya yang telah lama disimpan dalam pikirannya untuk menetapkan lokasi yang relatif dekat dengannya, tetapi setelah memastikan lokasinya, Dani tetap tidak langsung pergi ke tempat itu. Meskipun tubuhnya terus-menerus mengendalikan pikirannya, membuatnya bergegas ke sana dengan kecepatan tercepat, dan kemudian seluruh tubuhnya runtuh, jejak rasionalitas terakhir di otaknya masih ada, yaitu untuk mengendalikan dorongan hatinya. Dani mengertakan giginya dengan kuat dan berputar-putar dalam lingkaran besar melalui beberapa metode anti penyelidikan umum yang telah diberitahukan Jin Zikiang kepadanya sebelumnya, dan akhirnya tiba di tempat yang dia tuju tidak jauh dari stasiun pengumpulan sampah. Itu adalah bangunan pabrik kecil terbengkalai yang akan penuh dengan bau busuk saat angin barat bertiup.